Jajah Tawa Fast News kembali hadir dengan informasi menarik, kita simak selengkapnya. Angkatan laut Rusia kembali melakukan uji tembak rudal hypersonic zircon. Pengujian berlangsung sukses dengan tepat menghantam sasarannya. Kementerian Pertahanan Rusia Senin 29 November 2021 mengatakan, Frege Admiral Gorskov meluncurkan rudal jelajah zircon saat berada di Laut Putih dan mengenai target berjarak 400 km. Peluncuran tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian uji coba zircon yang akan mulai beroperasi tahun depan. Presiden Vladimir Putin mengatakan, zircon akan mampu terbang 9 kali kecepatan suara dan memiliki jangkuan 1000 km. Putin telah menekankan bahwa penempatannya akan secara signifikan meningkatkan kemampuan militer Rusia. Zircon dimaksudkan untuk mempersenjatai kapal penjelajah Frege dan kapal selam Rusia. Ini adalah salah satu dari beberapa rudal hipersonik yang sedang dikembangkan negara tersebut. Kremlin telah menjadikan modernisasi persenjataan negara itu sebagai prioritas utama di tengah ketegangan dengan Barat setelah bergabungnya semenanjung Crimea pada Rusia pada tahun 2014. Sementara Ukraina maupun NATO serta banyak negara lain menyebutnya sebagai aneksasi. Meski pengujian terus berlanjur, Rusia dilaporkan akan segera memulai produksi masal rudal zircon. Produksi dilakukan NPO Masinus Trojenia di kota Reutofo wilayah Moskow. Sebuah sumber industri pertahanan dalam negeri mengatakan kepada tas bahwa uji pengembangan penerbangan rudal hipersonik zircon dari platform bawah laut telah sukses dilakukan dua kali. Selanjutnya pengujian akan dilakukan dari kapal selam nuklir proyek 885 Yasen M yang dimodifikasi pada tahun 2024. Kapal itu bernama Perm. Pada 4 Oktober 2021, kapal selam nuklir Severance Pink menguji coba rudal hipersonik dari permukaan dan posisi tenggelam di Laut Putih untuk pertama kalinya. Seperti yang dilaporkan tas sebelumnya, kapal selam Perm yang dimodifikasi merupakan kapal selam bertenaga nuklir kelima proyek 885 M. Dia akan menjadi pembawa rudal hipersonik zircon bawah air reguler pertama. Kapal selam itu akan memasuki layanan dengan Angkatan Laut Rusia pada tahun 2025. Galangan kapal Sefmas saat ini sedang membangun 6 kapal selam proyek 885. Kapal selam pertama Severance Pink dan Kazan telah berada dalam layanan dengan Angkatan Laut Rusia. Sementara kapal ketiga sedang menjalani uji coba dan direncanakan untuk memasuki layanan dengan Angkatan Laut Rusia pada akhir 2021 ini. Demikian Jejak Tapa Fast News kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flatjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton!